Harsiwi Ahmad atau yang lebih akrab di Sapa dengan nama Buk Siwi ikut bahagia dengan prestasi yang dicapai oleh Lesti Kejora. Sebagaimana diketahui, jebolan terbaik penyanyi dandut Indosiar tersebut tak lama lagi akan menyandang gelar sarjana di salah satu universitas ternama Indonesia. Bahkan, menurut informasi yang berkembang luas di media sosial saat ini, orang terpenting di stasiun televisi Indosiar itu berencana akan mengangkat Lesti Kejora sebagai komisaris di televisi yang dinaunginya tersebut. Hal itu diketahui lewat postingan fansbase Leslar Lovers di Instagram dan TikTok. Sontak saja, unggahan tersebut langsung dibanjiri dengan beragam komentar dari warganet. Terlihat, tak sedikit dari mereka yang mengaku terkejut dengan langkah Buk Harsiwi yang ingin mengangkat Lesti Kejora sebagai komisaris di Indosiar. Seperti yang diketahui, seluruh mahasiswa dan mahasiswi Universitas Mercubwana Jakarta terpesona dengan gaya bicara Lesti Kejora tadi malam saat menghadiri acara gladi resik di gedung aula kampus tersebut. Bahkan sang rektor, Profesor Dr. Andi Adrian Syah juga turut terpukau dengan kupasan yang disampaikan oleh istri dari aktor Rizky Bilar tersebut. Banyak yang tak menyangka jika Lesti Kejora bisa berbicara sehebat itu di depan umum, padahal dirinya masih menyandang gelar S1. Terlihat, gaya bicara Lesti Kejora bak seakan anak kuliahan S3 yang sudah terbiasa berbicara di depan umum. Sebelumnya, seperti yang diketahui, kesuksesan karir penyanyi dangdut Lesti Kejora di industri musik tak membuatnya melupakan pendidikan. Istri artis Rizky Bilar tersebut juga berkuliah jenjang S1 di Universitas Mercubwana Jakarta Program Studi Ilmu Komunikasi. Kesibukannya sebagai istri sekaligus ibu bagi Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar sempat membuatnya harus istirahat dari kuliahnya. Namun, baru-baru ini terkuak rupanya ibu muda dari balita yang akrab di sapa baby litter itu siap menjemput gelar. Hal itu diketahui dari penuturan salah seorang sahabat perempuan Lesti sendiri yang membagikan kabar terkini perkuliahan sang pedangdut melalui Instagram. Dari penelusuran tim kami dalam Instagram pribadi pelantun lagu Kejora tersebut, Lesti Kejora, Sabtu 17 Mei 2023, Lesti sedikit lagi mendapatkan gelar SI.com dari kampusnya. Hal itu dibeberkan oleh pemilik akun Instagram Shania Indrin yang membagikan rekaman video Lesti sedang presentasi memakai jazz alma mater berwarna merah. Pemilik akun tersebut juga meminta agar Lesti tidak menunda-nunda kelulusannya lagi. Keren banget ayang gueh sedikit lagi SI, Komnic, Cusga, dan tunda-tunda lagi Lesti Kejora, ujarnya melalui caption. Lesti mengenyam pendidikan jenjang SD hingga SMP di sekolah negeri di kampung halamannya yakni di SD negeri Cikangkarang dan SMP negeri 1 Cibinong. Ketika SMA Lesti melanjutkan pendidikan di daerah Tangerang, tepatnya di SMA Kihajar Doantoro, karena dirinya mulai mengembangkan karirnya di ibu kota pasca lulus dari kompetisi di akademi. Selanjutnya, pada tahun 2018, Lesti mengenyam pendidikan perguruan tinggi jenjang S1 di Universitas Mercu Buwana Program Studi Ilmu Komunikasi. Kini, tanda-tanda kelulusan Lesti Kejora sudah tercium. Belum lulus kuliah, Lesti resmi menikah dengan Rizky Bilar setelah melangsungkan akad nikah dan ijab kabul pada hari Kamis, 19 Agustus 2021 pukul 10.30 WIB di Hotel Intercontinental Pondok Indah, Jakarta Selatan. Belakangan, mereka kemudian mengakui pernikahan Siri yang telah dilakukan pada awal tahun 2021. Pernikahan itu akhirnya diumumkan pada tanggal 21 September 2021 dalam momen The Secret of Leslar sekaligus peluncuran kanak YouTube Leslar Entertainment yang tayang di kanak YouTube Razz Entertainment. Momen itu, mereka memperlihatkan video akad nikah yang telah mereka lakukan pada awal tahun 2021. Terima kasih telah menonton!